Jadi kita ucapkan terima kasih banyak Bung Iwan. Terima kasih Bung Iwan, luar biasa. Selain kolam ikan dan rumah tafis, ada lagi yang dijemput? Iya, ada bantuan dari Bapak anggota DPR RI, Bapak Andi Iwan Aras. Oh, ada. Bantuan apa itu, Buda? Bantuan timbunan. Timbunan jalan? Timbunan jalan. Kenapa memang itu jalan, Buda? Jebol. Tahun 2020, pada tahun itu air naik. Akhirnya menjebolkan jalanan. Tanggul ini kan sebagai jalan juga. Oh, fungsi jalan ini ada dua, sebagai tanggul dan jalan. Sebagai tanggul dan jalan. Dan itu jebol? Jebol. Sepanjang? Sepanjang kurang lebih 200 meter jebol. 200 meter jebol. Akhirnya satu hari, satu malam saja hujan, air bisa masuk, meluap ke dalam, menenggelamkan kurang lebih 2.000 hektare lahan persawahan. Wah, gagal panen waktu itu? Gagal panen. Dan selalu gagal. Selalu gagal. Dan itu tidak mungkin diketahui oleh anggota Dewan tersebut tanpa adanya aktif dari Ibu Desa ya? Benar. Menjemputnya. Tidak akan diketahui kondisi desa kita kalau bukan kita selaku kepala desa yang aktif melaporkan ke Bapak Penentu Kebijakan yang ada di atas. Luar biasa, Bapak Penentu Kebijakan yang ada di atas. Terima. Bahkan saya pernah hadirkan Bapak Andi Iwan di sana, saya hadir. Pak Andi Iwan juga hadir, naik perahu, melihat langsung kondisi tanggul yang jebol itu. Dan Bapak Andi Iwan setelah hadir hari itu, besoknya sudah ada dari pusat dari Balai. Wah, langsung ya? Balai Pempengan Jenek Berang, meninjau lokasi tanggul yang jebol. Wow. Ayo kita pergi lihat. Iya, ayo kita ke sana. Alhamdulillah, sebelum ditimbun tanggul itu, kalau hujan, air bisa masuk dan menenggelamkan kurang lebih 2.000 hektare lahan sawah. Tapi setelah ditimbun tanggul itu, dan Alhamdulillah tahun ini masyarakat sudah panen. Karena lahannya sudah tidak tenggelam lagi, air tidak masuk lagi. Kita lihat sawahnya, Bude, ya? Luar biasa. Sudah panen, sudah mau panen ini, ya? Iya, sudah banyak yang panen. Bahkan ada satu masyarakat itu sampai 100-200 karung. Hasilnya? Hasilnya. Wah. Hanya gara-gara tanggul, dia gagal panen, Bude. Hanya gara-gara tanggul. Dan ini kita lihat secara langsung ya, ada yang menjemur padi hasil panen. Iya, hasil panennya ini. Ayo kita ke sana, Bude. Ayo kita ke sana. Ada apa lagi nih, Bude? Kita mampir ini. Eh, saya ingin menyampaikan juga, melaporkan bahwa Alhamdulillah tahun ini, kita desa Balio Elo ini mendapatkan lagi bantuan sandes sanitasi desa, di mana pembangunan jamban untuk masyarakat 38 unit. Ini seperti ini bangunannya. Seperti ini bangunannya, Bude. Ini melalui juga rekomendasi dari Bapak Andi Iwan Aras. Oh, ada juga di sana ya? Iya, ada. Banyak. Ini untuk setiap keluarga, Bude? Setiap keluarga yang tidak mempunyai WC, kita bangunkan WC. Oh, begitu. Jadi sebelumnya memang masyarakat banyak yang buang air sembarang? Eh, selama seingin sudah tidak ada lagi. Tapi ada beberapa masyarakat yang mungkin bantuan WC kemarin tahun 2021 ada 100 unit, itu ada yang rusak. Itu kita verifikasi lagi rumah ke rumah dan kita temukan ada beberapa WC yang rusak, kita kasih bantuan sandes. Oh, harusnya dirawat ya warganya ya? Iya, warga insya Allah akan dirawat oleh warga. Oh, iya. Jadi sebelumnya banyak yang buang air sembarang, Bude. Iya. Bahaya ya untuk penyakit ya? Iya, bahaya. Penyakit mencret-mencret kan biasa dari lalat gitu ya? Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Kita kemana lagi nih, Bude? Kita akan melihat timbunan tanggul. Timbunan tanggul bantuan lagi? Dari Bapak Andi Iwan, Darmawan Aras. Oh, iya. Ayo. Sebelum bu desa jadi kepala desa di sini, pemerintah saya, ini jalanannya susah untuk dilewati dan sekarang sudah pengerasan. Dan ini sudah cukup lumayan untuk kita lewati ya, aman. Untuk pengendara motor dan mobil. Iya, sanitasi. Sekarang nepas ini, supaya mega leki, mega man. Pemerintah ini jalanan di desa Baliello ya. Katanya nanti akan dibantu oleh pemerintah provinsi untuk dijadikan jalan beton. Dan di desa aktif melakukan pencarian, penjemputan di luar sana. Lebih gak sih di Kilo ya? Kurang lebih ya. Oh, ini timbunannya, Bude? Iya, ini timbunannya. Kurang lebih satu kilometer ke sana. Dulunya ini jebol. Jadi kalau air sungai Cendrenai meluap, hujan, satu hari, satu malam saja hujan, meluap ini air sungai masuk ke persawahan. Akhirnya menggagalkan panen. Oh, begitu, Bude? Iya. Tapi Alhamdulillah setelah ditimbun ini, beberapa minggu lalu hujan deras ini, air meluap. Tapi Alhamdulillah air sudah terhalang, tidak masuk lagi. Sehingga pada hari ini masyarakat sudah banyak panen. Oh. Iya. Yang jebol pusatnya di sana. Kita bisa ke sana. Oh. 200 meter. Ini panjangnya berapa, Bude? Satu kilo. Oh, satu kilo lebih? Iya. Ayo, kita ke sana lagi ya. Iya. Jadi ini adalah tanggul yang dibangun oleh Ibu Desa atas bantuan anggota Dewan DPR RI Republik Jendresa, ya. Andi Iwan DPR RI Republik Jendresa, dan setelah tanggul ini dibuat, Alhamdulillah masyarakat disini panen. Ada sampai, ada bahkan sampai 200 karung. Ini masih dalam tahap pengerjaan, ya. Pemirsa sekarang kita sudah tiba ya, dan di sana kita lihat ada alat berat, dan kita langsung minca-minca lagi sama Ibu Desa Bali Elo. Ini sementara proses pekerjaan timbunan tanggul. Oh, timbunan tanggul lagi? Iya, timbunan tanggul. Di mana tanggul ini dilewati meluapnya sungai Cendrenai. Oh, ini memang sungai Cendrenai? Sungai Cendrenai. Bukan sungai Walenai? Bukan, Cendrenai ini. Oh, Cendrenai. Sambungannya sungai Welenai, Cendrenai namanya di sini. Dan ini agak tikung memang di, memang. Iya, jadi arus dari arah mana arusnya, Bude? Arusnya dari arah sana. Oh, jadi, oh, di sana ya? Iya, iya, dari arah sana. Jadi dia bisa menghantam di sini kalau tinggi. Bisa menghantam, bahkan ini kemarin ini jebol. Jebol. Ini bisa air lewat sini, masuk ke persawahan. Oh. Iya, tapi alhamdulillah karena adanya bantuan dari pusat ini melalui Bapak Andiwan Aras. Eh, alhamdulillah dikerja tahun ini dan air tidak masuk lagi. Tidak masuk lagi. Terus ini tahap lanjutan, Bude? Atau beda lagi ini? Tidak, ini masih proses. Masih proses. Iya, pekerjanya belum selesai. Pekerjanya belum selesai? Oh, begitu. Iya. Ini dikali lagi untuk apa, Bude? Eh, untuk saluran pipa. Oh, pipa irigasi? Pipa irigasi masyarakat. Oh. Jadi, kemarin memang di sini ada memang saluran. Tapi karena ada timbunan, saluran itu sempat tertutup. Tapi ini tanggung jawab kontraktor untuk memperbaikannya kembali. Oh, sebenarnya tanggung ini sudah jadi. Cuman ada pembuatan irigasi lagi. Karena dia bertanggung jawab begitu, Bude? Tidak, irigasi ini memang sudah ada. Iya. Tapi karena adanya timbunan, timbunan ini akhirnya irigasi itu tertutup. Tertutup. Makanya pihak kontraktor yang pekerja jalan ini punya tanggung jawab untuk menggali, memperbaiki saluran yang dia timbun kemarin. Oh, iya, iya, iya. Dia tidak lihat ya? Iya. Atau pura-pura tidak lihat? Bukan tidak lihat. Karena di sini 30 cm dipadatkan lagi, otomatis pecah. Pecah ya? Akhirnya diperbaiki. Diperbaiki lagi? Wah. Ini padat. Padat. Karena setelah ditimbun, 30 cm ke atas dipadatkan lagi melalui alat berat ini. Kalau boleh tahu apa itu, Bude? Kayak ada bangunan coran ini? Kita boleh lebih dekat lagi, Bude? Iya. Ini kemarin tanggung juga yang dibuat melalui anggaran dana desa. Dana desa. Iya, ini. Oh, untuk menghalangi sampah? Untuk menghalangi sampah lewat. Supaya sampah yang dari sungai tidak masuk ke wilayah persawahan. Makanya dibangunlah ini melalui anggaran dana desa pada tahun 2018. Oh, dan ini jalanan juga, Bude? Ini selain tanggul, ini bisa dipungsikan sebagai jalan. Ini tembus kemana, Bude? Menghubungkan ke antar desa. Antar desa Balielo menghubungkan ke desa Raja Molang. Bahkan ini jalan lingkar ke Kecamatan Bola. Berarti dua fungsi ya? Selain tanggul, jalanan juga. Dan ini yang akan dibeton? Insya Allah, nanti ini akan dimintakan lagi bantuan jalan beton dari Bapak Kementerian Pertanian. Oh, luar biasa ya. Oke, Bude. Luar biasa ya jalan-jalannya di desa Balielo. Terima kasih banyak sudah difasilitasi jalan di sini. Oke, cukup ya, Bude ya? Atau masih ada yang ingin disampaikan? Tuh, dulu ini jalan sebagai tanggul karena adanya jebol ini tidak difungsikan. Sehingga kurang lebih 1 km. Ini tidak bisa kita untuk menyebrang ke dusun yang satu, desa kami sendiri. Itu kita harus melalui kebupaten lain. Karena ini tanggul sebagai jalan juga tidak bisa dilewati. Karena sudah jebol. Tidak bisa dilewati kendaraan roda 2. Bahkan jalan kaki saja sulit. Jadi ini dulu seperti semak blukar. Tidak ada kondisinya menunjuk bahwa ini jalan. Kita takut melewati, lewat di sini semak blukar karena kurang lebih 3 tahun tidak difungsikan. Tapi Alhamdulillah setelah adanya bangunan tahun ini, ini sudah masyarakat sudah gunakan ini. Iya. Jadi kita harus berterima kasih ke yang membantu ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Andi Iwan Darmawan Aras. Yang luar biasa selalu mengucurkan, membantu masyarakat mencarikan anggaran dari pusat yang betul-betul dinikmati masyarakat banyak. Bahkan setelah terbangunnya tanggul ini, dia bisa menyelamatkan 6 desa yang ada di Kecamatan Bola. Luar biasa. 6 desa termasuk desa Balielo, desa Lempong, desa Bola, desa Raja Maulang, ujung tanah. Ujung tanah, bahaskan Kelurahan Solo. Iya. Karena kalau air meluap, 6 desa ini yang tenggelam. Oh jadi ini menghubungkan ke dusun kita juga? Ke dusun Lamangiso. Sekarang kita berdiri ini di perbatasan dusun antara dusun Lamangiso dan dusun Kading. Oh ini perbatasan, dulu semak belukar di sini? Di sini semak belukar. Jadi kalau ada hajatan keluarga di sana, kita melalui, kita mutar, menyeberang ke Kabupaten Boneh. Wah jauh ya. Menyeberang, kita ke Pempanua, di Pempanua menyeberang lagi pakai perahu ke dusun Lamangiso. Wah jauh sekali ya. Tapi berkat adanya bantuan ini, kita tidak menyeberang lagi. Masyarakat sudah lancar. Iya. Lancar hubungan silaturahmi antara dua dusun di satu desa Balielo ini, antara dusun Kading dan dusun Lamangiso itu sudah lancar. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak Pung Iwan. Terima kasih Pung Iwan, luar biasa. Iya. Oke, pemirsa cukup sekian video kita kali ini. Dan kalau mau ke wajah, coba-coba datang ke sini ya. Di desa Balielo. Balielo. Dan kita lihat hasil karya Ibu Desa Balielo. Ibu Desa, saya taunya panggil Ibu Desa. Nama lengkapnya siapa sih? Biar teman-teman tahu. Nama lengkap saya Nur Asyah Esha. Nur Asyah Esha. Wah sarjana hukum ternyata ya. Pantas ya. Gesit dan tahu aturan hukum. Wah. Oke, thank you Ibu Desa. Semoga kita bisa bertemu lagi pada saat panen ikan. Insya Allah. Dadah. Nanti akan kami kabari kalau ikannya sudah dipanen. Oke. Eh. Terima kasih.